Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matkin Privat Kali ini kakak akan membahas penilaian harian Bab kesetimbangan kimia kelas 11 ya, kimia kelas 11 Kalian bisa buka buku PR Intan Pariwara Buka halaman 121 Kita belajar bersama ya, bersama Matkin Privat Nomor 1 Persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut ya Oke, untuk pertama KC, yang boleh masuk ke persamaan KC itu yang fasenya akuos dan gas Nah, ini liquid nggak bisa deh Oke, kita coret Ya, ini juga sulit kita coret Maka, kesetimbangan KCnya itu adalah Konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien Ini koefisiennya 3, disini koefisiennya 1 Begitu ya Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A Begitu? Ya, kita langsung aja ke soal nomor 2 Di antara reaksi kesetimbangan berikut yang merupakan reaksi kesetimbangan heterogen Kalau heterogen, kalian carilah yang fasenya berbeda Ini semuanya gas, maka ini adalah kesetimbangan homogen untuk poin A Ini juga homogen Nah, ini kita lihat Ada fase solid, ada fase gas Ya, maka ini adalah heterogen Ya, ternyata ada fase yang berbeda Nah, disini kita lihat semua fasenya gas Ini adalah homogen Poin E itu juga homogen Ya, jawabannya adalah C Pasti kalian bisa Kita masuk ke soal nomor 3 Cermati reaksi pengurean H2O berikut Oke ya Ada 2H2O, maaf ya Terurai menjadi 2H2 Ini semua fasenya gas ya Ternyata entalpinya adalah positif Maka endoterm Pernyataan yang tepat mengenai reaksi kesetimbangan tersebut adalah Oke Jika ke dalam sistem kesetimbangan ditambahkan katalis Maka jumlah H2O dan O2 yang berbentuk akan bertambah Yang namanya katalis itu hanya mempercepat laju reaksi ya Maka ini kurang tepat Poin B Jika O2O yang berbentuk segera diambil Itu artinya mengurangi konsentrasi O2 Maka jumlah produk yang direaksikan akan bertambah Oke Kita akan masuk Jika kalian ingin mengetahui tentang teori Pergeseran kesetimbangan Kalian bisa lihat ya Uji kompetensi sebelumnya Kalian bisa belajar lebih lanjut Nah jika salah satu konsentrasi diturunkan Maka kesetimbangan bergeser ke sendiri Begitu guys Di sini O2O itu kan berada di ruas kanan Ya Jika konsentrasi O2O dikurangi Maka kesetimbangan ada sendiri Kemana? Ke O2O Oksigen di mana? Oksigen di kanan Iya Maka kesetimbangannya ke kanan Karena kesetimbangannya ke kanan Itu akan mengubah produk itu menjadi banyak Maka jumlah reaktan menjadi sedikit Begitu ya Berarti Poin B itu benar Apabila gas oksigen konsentrasinya segera diambil Itu artinya konsentrasinya berkurang ya Maka jumlah produk yang dihasilkan akan bertambah Betul banget ya Sekarang saya akan coba jelaskan yang C Jika suhu dinaikkan Oke Apabila suhu dinaikkan Maka kesetimbangan bergeser ke mana? Hayo Ya betul Kesetimbangan bergeser ke endotherm Atau yang entalpinya positif Yang positif mana? Lihat entalpinya ini positif Produk mengikuti entalpi Karena entalpinya positif Artinya produknya positif Reaktannya negatif Ya Suhu ditinggikan Maka ke positif ya Maka kesetimbangan itu juga akan ke kanan Terus apa yang ditanya? Oh gini Jumlah H2 dan O2 yang terbentuk akan berkurang Salah Karena ke kanan Maka produknya juga bertambah H2 dan O2 itu berada di kanan Ya Oke ya Bisa ya dipahami ya Oke ya Semoga kalian paham ya Untuk pergeseran kesetimbangan Kalian bisa lihat ukas sebelumnya ya Saya lanjut aja Ke soal nomor 4 Nomor 4 Disajikan grafik kesetimbangan Z, A, B, dan C sebagai berikut Reaksi kesetimbangan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah Oke ya guys Sekarang saya akan jelaskan Jika grafiknya turun Maka ini sebagai reaktan Ingat itu Apabila grafiknya naik Seperti ini naik ya Maka ini adalah sisi produk Produk akan bertambah ya Reaktan akan berkurang Nah saya lihat Maka reaktannya itu adalah A Menghasilkan siapa? B dan C Kita lihat mula-mulanya A itu adalah 0,4 Mula-mula reaksi setimbang Nah setelah mencapai keadaan setimbang Ternyata A nya itu 0,2 Paham ya di ya? Dalam keadaan mula-mula Produk belum ada apa-apanya ya Mula-mulanya itu 0 Itu artinya belum ada apa-apa Ternyata saat mencapai Kesetimbangan Lihatlah B itu adalah 0,1 Saya masukkan 0,1 Sedangkan C ini adalah 0,3 Saya masukkan 0,3 Paham sampai sini ya? Maka ini naik ke atas 0,3 Ini juga naik ke atas 0,1 Nah ini reaktan itu adalah berkurang 0,4 Berkurang berapa ya? Biar ketemu 0,2 Ya 0,2 Nah Yang namanya koefisien Itu boleh menggunakan perbandingan mol Maka kita masukkan ya A itu koefisiennya adalah 2 Maka 2A Lalu B koefisiennya adalah 1 Ya C koefisiennya adalah 3 Begitu guys Paham ya? Maka gimana jawabannya? 2A menjadi B plus 3 C Begitu guys Oke Saya lanjutkan ke soal nomor 5 Dalam ruangan yang volumenya 1 liter Pada suhu 25 derajat celcius Diketahui suatu reaksi 2C Ditambah dengan O2 Menghasilkan 2CO Pada keadaan setimbang Konsentrasi CO2 dan CO Sudah dalam keadaan setimbang ya C nya itu adalah 0,4 M Oksigennya itu adalah 0,2 M CO nya itu adalah 0,8 M Pertanyaannya tentukan nilainya KC Oke Lihatlah disini ada fase solid ya guys Solid tidak masuk ke dalam persamaan KC Yang boleh masuk itu yang fasenya gas atau aquos Ya Maka nanti CO pangkat 2 ya Koefisiennya nanti ini 2 Konsentrasi produk pangkat koefisien Dibagi dengan oksigen Koefisiennya 1 Maka pangkat 1 Ini tidak ikut Oke ya guys Oke saya masukkan angkanya ya Maka 0,8 kuadrat Dibagi dengan 0,2 pangkat 1 Begini guys ya Mana jawabannya yang benar? Jawabannya itu adalah C Ya Saya lanjut ke soal nomor 6 Berdasarkan reaksi-reaksi tersebut Harga K untuk reaksi ini ya Ya Kita membuat seperti ini Kalian lihatlah yang ditanya ya Yang ditanya itu ini ya Nah langkah pertama Mana yang ada H2 Kita lihat untuk persamaan 1, 2, dan 3 H2 cuma nambah Ini H2 Kita peroleh dari persamaan 2 H2 Mintanya di sisi kiri Nah ternyata sudah ada di sisi kiri Mintanya koefisiennya 2 Disediainya koefisiennya 1 Maka nanti ini jadinya tetap Tetapi harus dikalikan 2 Ya Jadi bagaimana mbak? Oke akan saya jelaskan untuk pelajaran buat kalian Tetap dikalikan 2 Maka nanti jadi 2CO2 Ditambah dengan 2H2 Menghasilkan 2CO2 Ditambah dengan 2H2O Kalau tetap Ya tetap kayak gini ya Ternyata dikalikan 2 Kalau dikali nanti jadi pangkat Paham ya guys? Selanjutnya kita akan Mencari dari sisi oksigen Oksigen mintanya di sisi kiri Ini sudah terpakai ya Maka jangan kita pakai lagi Mana oksigen? Ini oksigen Nah Kita ambil pada percobaan yang ketiga Mintanya di sisi kiri Oh sudah ada di sisi kiri Mintanya koefisiennya 1 Ternyata disoal ini koefisiennya setengah Maka nanti percobaan ketiga tetap Tidak usah dibalik ya Maksudnya tidak usah ditukar ya Ini pindah ke sana itu tidak perlu Tetapi dikali dengan 2 Kenapa? Karena mintanya koefisiennya 1 Disudiainnya setengah Oke ya Saya kalikan 2 semua Maka menjadi 2C Ditambah dengan O2 Menghasilkan 2CO Ya Tetap Maka tetap R Dikali 2 Kalau dikali jadi pangkat Oke paham ya? Selanjutnya kita minta yang H2O H2O mintanya di sisi kanan Kita pakai percobaan yang ke-1 ya Yang bersisa ya Oh ternyata di percobaan ke-1 Tidak ada H2O ya H2O sudah dituliskan di percobaan ke-2 nih Nah ya Ini udah ada tuh Nah berarti percobaan ke-1 kita apakan ya mbak? Kita lihat Di dalam soal ya Ini kita tanya Di dalam soal Apakah terdapat CO? Tidak ada CO ya Maka CO itu wajib kita hilangkan Kita sudah peroleh nih di sisi kanan itu 4CO Nah sedangkan pada percobaan ke-1 di sisi kanan itu 2CO Agar hilang Maka percobaan ke-1 harus kita balik Bukan balik ya Kita pindah ya Kita akan pindah tukarkan Karena ini CO-nya ada 4 Maka setelah dipindah Kita kali 2 Nanti kan jadinya 2 kalikan 2 kan 4 Oke ya Saya pindahkan Kalikan 2 Maka jadinya 4CO Menjadi 2C Ditambah 2CO2 Nah Kalau dipindah Nanti K-nya menjadi 1 per P Terus dikalikan 2 Maka dikuadrakan Ya gitu ya Kalau kalian pengen Tahu lebih lanjut Tentang materi ini Ada di ukas sebelumnya ya Kalian bisa pelajari Ada scroll ya Nggak kan Kalian lihat videonya Ya setelah itu Saya boleh coret-coret ya Unsur yang sama Dan berseberangan Itu boleh kita hilangkan 2CO 2CO Maka 4CO Hilang Ya 2CO2 juga hilang 2C juga hilang Maka bersisa 2H2 Ditambah O2 Menghasilkan 2H2O Sesuai dengan Apa yang ditanyakan ya Nah setelah itu Kita apakan mbak Ini kita kali Begitu guys Ya Maka 1 per P kuadrat Dikali dengan Ki kuadrat Dikali dengan R kuadrat Maka jawabannya P Kuadrat R kuadrat P pangkat Ming 2 Ya Semoga kalian semuanya Paham Kita lanjut ke soal Nomor 7 Jika masih ada yang perlu Di Pelajari lebih lanjut Kalian boleh ya Ulang ya Untuk poin 6 ini Ya Saya lanjut ya Nomor 7 Diketahui ada P2 Ki 3 Yang fasenya Solid Menjadi P2 Ki Yang fasenya Solid Ditambah Ki 2 Yang fasenya Gas Harga KP Untuk reaksinya Oh ternyata KP Itu 2x10 Ming 3 Pada suhu 27 Celcius Dan Oh ya Ternyata Ada KP Lagi 2x10 Ming 4 Pada suhu 200 Celcius Nah Pertanyaannya Pernyataan Yang benar Oke Kita lihat ya Ternyata Pada suhu Dinaikan Nilai KP Itu Jadi Berkurang Nah Jika Suhu Dinaikan Maka Kesetimbangan Bergeser Ke Enthalpi Positif Tapi Ternyata KP Berkurang Karena KP Atau KC Berkurang Maka Artinya Kesetimbangan Bergeser Kekiri Kekiri Maka Kesetimbangannya Bergeser Kekiri Nah Pada suhu Dinaikan Kesetimbangan Pasti Kepositif Atau Kekendo Ini Pasti Kalau suhu Diturunkan Kesetimbangan Bergeser Kekir Karena Bergeser Kekiri Dan Suhu Dinaikan Menuju Endo Artinya Di kiri Itu Sifatnya Endoterm Karena Di kiri Endoterm Maka Di kanan Exoterm Begitu Guys Ya Produk Itu Mengikuti Entopi Karena Produknya Exoterm Maka Reaksi Ini Berjalan Dengan Diltah Hanya Negatif Negatif X Negatif X Joule Per Mol Atau Apa Artinya Reaksi Ini Berjalan Dalam Keadaan Exoterm Begitu Guys Ya Pernyataan Yang Benar Oke Saya Akan Cek Satu Satu Diltaha Reaksi Ke Kanan Kurang Dari Nol Oh Iya Betul Ini kan Kurang Dari Nol Kalau Negatif Diltaha Ke Kanannya Ini Betul Reaksi Ke Kanan Merupakan Reaksi Endo Salah Karena Ke Kanan Ini Kanan Ya Guys Disini Adalah Kirinya Kanan Itu Harusnya Exoterm Harga KP Ditentukan Oleh Jumlah P2 Ki Oh No KP Itu Hanya Dipengaruhi Oleh Fase Gas Ini P2 Ki Itu Kan Solid Salah Kita Coba Ke Poin D Jika Volumen Diper Kecil Maka K2 Yang Dihasulkan Makin Banyak Kalau Volumen Diper Kecil Maka Kesetimbangan Bergeser Ke Koefisien Yang Kecil Nah Harusnya Kesetimbangan Bergeser Ke Arah Kiri Karena Kiri Koefisien Lebih Kecil Karena Kekiri Artinya P2 K3 Semakin Banyak P2 K Dan K2 Semakin Sedikit Kok Ini K2 Semakin Banyak Maka Salah Harusnya Yang Banyak P2 K3 Atau Sisi Reaktanya Oke Ya Bisa Dipahami Ya Guys Kita Lanjut Aja Ke Soal Nomor Kelapan Saya Akan Berbesar Dahulu Pada Suhu 25 Celsius Nilai KC Untuk Reaksi Ini Ternyata 0,2 Tetapan Apogadronya 0,082 Tentukan Nilainya KP Ya Ini Berarti Hubungan KP Dan KC Apa Rumusnya KP Sama Dengan KC RT Pangkat Delta N Apa Itu Delta N Delta N Itu Adalah Koefisien Produk Dikurangi Reaktan Tetapi Hati-hati Koefisien Yang Dihitung Itu Adalah Yang Fasenya Gas Oke Kita Lihat Di Sisi Kanan Koefisien N Adalah 3 1 Ditambah 2 Di Sisi Kiri Koefisien N Adalah 1 Maka Nanti Delta N Itu Adalah Koefisien Produk Dikurangi Reaktan Nanti Delta N Ketemu 2 Begitu Oke KC 0,2 Saya Substitusikan 0,082 Hati-hati Suhu itu Wajib Kelvin Maka Celsius Ditambah Dengan 273 Maka 298 Delta N Itu 2 Begitu Ayo 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 Cari Mana Jawabannya Benar Jawabannya Itu Adalah A Lanjut Kita Masuk Ke Soal Nomor 9 Dalam Ruangan Yang Volumenya 1 Liter Gas N2O4 Saya Tuliskan Disini Ada N2O4 Yang Vasenya Gas Terurai Menjadi NO2 Ternyata Memiliki KP KP Itu Adalah 8 Jika Gas N2O4 Terurai Itu artinya Alfanya Alfanya 50% Pertanyaannya Tepanan Tentap Ditanya Adalah P Tentap Oke Langkah selanjutnya Kita setarakan Ini Nnya 2 Oh Ini Vasenya Gas Maka Ini Juga 2 Nnya 2 O 4 Ruas Kiri Dan Kanan Sudah Sama Kita Buat Mula-mula Reaksi Sisa Ternyata Terdisosiasi 50% Karena Ini Koefisienya 1 Maka Saya Anggap Awalnya 1 0 Begitu Dalam Keadaan Mula-mula Produk Itu Tidak Ada Angkanya Atau Belum Terbentuk Angka Lalu Kita Lihat Alfanya Alfa Itu Rumusnya Adalah Mol Reaksi Dibagi Dengan Mol Mula-mula Ternyata Alfanya 50% Artinya 0,5 Yang Bereaksi Itu Tidak Tau Mula-mulanya Berapa Mula-mulanya Sudah Saya Anggap Tadi 1 Mol Oke Maka Nanti Yang Bereaksi Itu Adalah 0,5 Mol Saya Masukkan Disini Reaktan Itu Berkurang Produk Itu Bertambah Maka Saya Kurangi Dengan 0,5 Ya Maka Sini Kan Jadinya 0,5 Paham Ya Maka Sini Jadi Berapa Mbak Kita Gunakan Koefisien 2 Per 1 Dikalikan 0,5 Itu Adalah 1 Maka Sini Mol Nya 1 Paham Ya Kita Mencari P total Apa Rumusnya KP Didapat Dari KP Rumusnya KP Itu Adalah P Parsial Produk Pangkat Koefisien Dibagi Dengan P Parsial Reaktan Pangkat Koefisien Ingat Yang Masuk Ke KP Itu Yang Hanya Vasenya Gas Tapi Ini Semuanya Tadi Sudah Gas Ya Maka It's Oke Semuanya Masuk Apa Rumusnya P Parsial Masih Ingat Kalian Bisa Pelajari Kembali UK Yang Sebelumnya Rumusnya Begini Berarti Mol N O2 Yaitu 1 Dibagi Dengan Mol Total Maka 1 Ditambah Dengan 0,5 1,5 Dikalikan Dengan P Total Pangkat 2 Dibagi P Parsial N2O4 Sama Aja Molnya N2O4 Yaitu 0,5 Dibagi Dengan 1,5 Dikalikan P Total Pangkat 1 Nilai KP Nya Adalah 8 Paham Ya 0,5 Dibagi Dengan 1,5 Itu kan 1 Per 3 Ya Sepertinya Ini tidak Cukup Ya Gimana Saya tulis Saya tulis Ke atas Ini Kesana Oke Kalian Perhatikan Untuk Bagian Pembilang Yang di atas Kalau saya Jabarkan Menjadi 1 Dibagi 1,5 PT Dikalikan 1 Per 1,5 PT Karena Ini adalah Dikuadratkan Sama Dengan Ini saya Kalikan Kesana Maka 8 Dikalikan 1 Per 3 PT Paham Ya Boleh kita Sorek PT 1 Boleh Bangun Nah Maka Menjadi 8 Per 3 Ini kan Sama Sama Per 1,5 Kuadrat PT Begitu Ya Guys Maka PT Nanti Adalah 8 Per 3 Dikalikan 1,5 Kuadrat Jadi 1,5 Sini 1,5 Gitu Aja Ya Guys Ini kan Hilang Ini 2 8 Dibagi 2 Itu adalah 4 4 Dikalikan 1,5 Itu adalah 6 Begitu Ya Maka Tekanan Totalnya Adalah 6 Ya Silahkan Kalian ulang Lagi Video Untuk Poin 9 Jika Kalian Ingin Lebih Mantap Ya Ya Saya Lanjut Ke Soal Nomor 10 Pada Suhu Tertentu Dalam Wadah 10 Liter Ya Selain Terlebih dahulu Ada 2HX Yang Fasinya Gas Menjadi H2 Yang Fasinya Gas Ditambah Dengan X2 Yang Fasinya Gas Konsentrasi HX H2 Dan X2 Pada Keadaan Setimbang Oke Sudah Dalam Keadaan Setimbang Masing-masing Itu 0,2M Begitu Ya Guys Oke Begini Saya Saya Mencari Nilai KC Terlebih Dahulu Rumus KC Itu Konsentrasi Produk Pangkat Koefisien Ya Koefisien Satu Ya Dibagi Dengan Konsentrasi Reaktan Pangkat Koefisien Ya Berapa Konsentrasi H2 Dan X2 Masing-masing 0,2 Dibagi Dengan 0,2 Kuadrat Maka Nilai KC Satu Oke Next Selanjutnya Ternyata Ditambah Dengan H2 Dan X2 Oh Ternyata H2 Sama X2 Bertambah Jika Konsentrasi Ditambah Maka Kestimbangan Bergeser Kelawan Karena H2 Dan X2 Yang Ditambah Maka Lawannya Kesana Ya Maka Kestimbangannya Bergeser Kekiri Karena Kestimbangannya Bergeser Kekiri Maka Menyebabkan HX Bertambah Begitu Guys Oke Ya Saya akan mencari dulu Konsentrasi H2 Dan Konsentrasi X2 Yang Ditambahkan Nah Kenapa Saya Gunakan Sama Dengan Karena Yang Ditambah Masing 2 Mol Maka Konsentrasi H2 Dan X2 Sama Apa Rumusnya Konsentrasi Mol Dibagi Dengan Volume Di Soal Volume Sudah Ada Maka Konsentrasinya Adalah 0,2 M Yang Ditambahkan Yang Tadinya 0,2 Ditambah Dengan 0,2 M Maka Menjadi 0,4 M Yang Tadinya 0,2 Ditambah 0,2 M Maka H2 Nya Juga Menjadi 0,4 M Ya Lalu Ini Saya Ganti Menjadi Dalam Keadaan Mula-mula Reaksi Kesetimbangan Yang Baru Nah Saya Akan Ingatkan Kembali Karena Kesetimbangannya Kekiri Maka Nanti Ini Menjadi Bertambah Yang Sini Jadi Berkurang Bertambah Berapa Kita Bermain Koefisien Saja Karena Ini Koefisien 2 Maka Bertambah 2x Karena Ini Koefisien 1 Dan Ini Juga 1 Maka Ini Min X Maka Min X Juga Begitu Guys Semoga Bisa Dipahami Ya Nah Maka Ini 0,2 Plus 2x Begitu Selanjutnya Kita Akan Mencari Menggunakan Persamaan KC Kembali KC Yang Kita Gunakan Tetap Satu KC Tidak Akan Berubah Selama Tidak Ada Perubahan Suhu Maka KC Sama Maka KC Sama Ini Adalah Ketibangan Yang Baru Konsentrasi H2 Dan X2 Menjadi Ini Maka Saya Buat Disini 0,4 Min X Kuadrat Dibagi Dengan HX HX Kuadrat Maka 0,2 Plus 2X Kuadrat Oke Gimana Mbak Dua-dua Ini Boleh Kita Coret Asalkan Jadi Kayak Gini Tukup Bisa Satu Kuadrat Satu Itu Kan Berasal Dari Satu Kuadrat Kan Boleh Misalkan Besok Kok Disini Soalnya Adalah 4 Nih Milih KC Nih Mbak Maka 4 Boleh Saya Rubah Menjadi 2 Kuadrat Ini Boleh Corek Oke Ya Nah Karena Tadi Kan Satu Satu Itu Bisa Berasal Dari Satu Kuadrat Kayak Gini Ya Oke Kuadrat Sudah Kita Curek Semua Maka Tinggal Kita Kalikan Kesana 0,2 Ditambah 2X Disini Bersisa 0,4 Min X Ini Saya Pindah Ruas Kesana Aja Maka Menjadi 3X Saya Pindah Ruaskan Kesini Maka Menjadi 0,2 Maka Nilai X Adalah 0,2 Per 3 Begitu Guys Nah Belum Selesai Yang Ditanya Itu Adalah Konsentrasi HX Pada Kesetimbangan Yang Baru Menambah Ini Konsentrasi HX Pada Kesetimbangan Yang Baru Maka Nilainya Itu Adalah 0,2 Plus 2X Saya Masukkan 0,2 Ditambah 2 Dikalikan 0,2 Per 3 Oke Saya Hitung Sebentar Hasilnya Itu Adalah 0,33 Begitu Guys Oke Jawabannya Itu Adalah D Ternyata Durasinya Sudah Lumayan Panjang Saya Potong Saya Menjadikan Dua Part Ini Part Kesatu Saya Bahas 1-10 Soal Terlebih dahulu Insyaallah Nomor 11-20 Kita Akan Melanjutkan Oke Simak Video Makin Privat Yang Lainnya Semoga Bermanfaat Dan Kalian Semuanya Paham Selamat Belajar Jangan Tantang Menyerah Assalamualaikum Sampai jumpa